Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami, Mas Naim Otomotif di channel Amatiran Oke, kali ini kita kedatangan R3 ya, R3 yang lama Ini kita akan bikin tutorial ya, cara membersihkan filter bensin Untuk Suzuki R3 ini, yang lama ini ya Untuk Suzuki R3 yang lama ini, sama yang new itu untuk filter bensinnya itu ada di luar Di bawah tanki, di sebelah kiri Dan sekarang, kenapa sih kita harus membersihkan filter itu? Apa ada keluhannya dengan kendaraan? Ada bro, ini ada keluhannya, ini kita coba bersihkan untuk filternya Seharusnya ya, tidak direkomendasikan, harusnya diganti untuk filternya ya bro ya Tapi kita coba bersihkan dulu Kalau memang tidak mau, ya memang harus diganti untuk filternya Cuma ini kan keluhan dari orangnya, ini tekanannya rendah Kalau dites pakai alat itu rendah, cuma kita disini tidak pakai alat Kita pakai manual saja Nanti kita bandingkan sebelum dan sesudah kita bersihkan untuk filter bensinnya Oke, kita langsung Kita tes dulu sebelum kita bersihkan untuk filter bensinnya Kita cek tekanannya dulu Ini kita cek tekanannya pakai manual saja ya bro ya Oke, ini untuk pipa bensinnya yang ini Ini, yang ini Ini ke sini, ini ke injektor ya Ini, oke Oke, kita langsung kita lepas dulu untuk pipanya Ini, ini ya bro ya Ini Kelihatan ya, klepnya Kita keluarkan dulu, baru kita putar-putar seperti ini Baru kita tarik Seperti ini Bahan bakarnya moncret ya bro ya Cuma tidak terlalu Ini kita tes pakai manual saja Karena kita tidak ada alat ya bro ya Malanya di dalam laci Kita secara apa ya Konfesional Iya, secara Ya amatiran Oke Oke, man Tolong dibantu di on-kan untuk bunyi kontaknya Kita tekan pakai jempol ya Seperti ini Kelihatan Belum Oke, ya bro Sorry, tadi ada laciatan teknis Oke Kita angkat Kita ulang lagi Ini kita pencet pakai jempol seperti ini Oke, man Kita on-kan Kita minta bantuan teman saya Kita on-kan dulu untuk bunyi kontaknya Oke Matikan lagi On-kan lagi Hop, stop Wess Ternyata tekanannya sebenarnya masih baik nih bro Dia masih tembus ya Tekanannya baik Misalnya nanti tekanannya itu tidak bisa tembus Maksudnya kita tidak bisa tembus jempol ya Itu biasanya kalau anda ada refill pumpnya Dari filternya Jadi kayak apa ini? Ini kita lanjut bersihkan filternya Karena dari tekanannya masih baik ya Masih bagus Cuma awalnya Kita bersihkan aja Oke, bersihkan aja Oke, kita bersihkan dulu Jadi kita lanjut bikin tutorialnya Oke, kita naikkan dulu untuk kendaraannya Lanjut Ini kendaraannya sudah kita angkat Ini dari depan kita ya Ini Ini untuk posisi filternya Filter bensinnya yang ini ya bro Ada di sebelah kiri Ini tanknya ini Oke, bro ya Ini yang untuk filter bensinnya Ini seperti apa sih Ngelepasnya untuk nyucinya Ini kita lepas klemnya ini Satu, dua Terus bautnya ini baut dua belas Ini nanti untuk nuruninya ini lepas Ini ada dua Oke Cuk Sorry ya Kita panggilannya memang Cuk Ini bro tidak jorok Cuma memang panggilannya ya Cuk Biar gampang diingat maksudnya Oh gitu Biar kangen katanya bro Oke, kita lepas untuk klemnya Posisinya Seperti ini Ini biasanya ngalir ya Untuk bahan bakarnya bro ya Ada yang ngalir, ada yang enggak Jadi nanti Kalau dilepas Usahakan di jepit mundur sedikit Ini kita putar-putar seperti ini Ini memang agak keras Enggak keras sih bro Kayak kenyal gitu loh Ini diputar-putar begini Sampai dia Longgar ya Oke, seperti itu Baru ini nanti ditarik Ini sudah bisa ya Oke, baru satunya Yang ini Oke, kita taruh ke atas Baru ini kita putar-putar juga Kayaknya teman saya Nggak yakin deh bisa ngelepas ini Ketawa-ketawa biaya Tapi memang susah bro Susah-susah gimana gitu Untuk nyopot pipanya ini Karena dia sudah lengket ya Sudah nyatu Jadi kita putar-putar seperti ini Ini coba kita dorong Seperti ini Lihat kan Sudah melihatnya dorong Jangan pakai tangnya Takutnya Buka untuk pipanya Nih, seperti ini Sekarang yang ini Kita akan keluarkan dulu Untuk bautnya Ini baut 12 Ini memang agak Susah bro ya Ini dilepas ini Biar enak Seperti ini Perlu diputar-putar Sambil ditarik Seperti ini Oke Siapin wadah bensin Karena ini pasti ngalir Seperti Tutup dulu Karena jangan lihat terus Kayaknya banyak Bensin Ini kita lepas aja Yang baut 12 Setelah ini Setelah ini Baru ini Baru ini Ini kan tidak tinggal yang belakang Ini kan tidak tinggal yang belakang Kelihatan man ya Tutup dulu dulu Tutup dulu dulu Ini kan ngalir Kita tutup pakai penjepit Seperti ini Penjepit pipa Belakang yang bikin Seperti itu Oke Ini kan ada out Ini keluarnya pasti sini ya Ini ada in Ini cara kita sih Kalau kalian ada yang lebih baik Mungkin caranya ya Silahkan Ini in Jadi ini dia masuk dari tanki Keluar ke sini Menuju ke injektor Jadi karena ini Bahan bakarnya dari sini Keluar dari sini Jadi kita semprot dari sini Kita keluarkan kembali Seperti ini Kita pakai kompresor Kelihatan Ini kita masukkan Kita semprot Pelan-pelan Nah Ini kan agak Agak kotor kan Nah kotor kan Kelihatan gak Nah kotor sekali kan Nah Nah kotor sekali kan Kita bisa lakukan Cara ini Berulang-ulang Nih kita lanjut lagi Kesana Kita ambil bensinnya Nah Ini masukinnya Udah man Udah Nah ini ya Kita masukin Bahan bakarnya Kebalikannya ya Ini kan dari ini Jadi kita balik aja Kita masukkan Dari outnya Seperti ini Kita buka Untuk penguncinya Atau penjepitnya Kita tunggu aja Sampai ngalir Nah Seperti itu Nah kotornya kan Kotor sekali Ini Ini Dibuat video bro Memang agak lama ya Kalau dibuat video Kalau langsung dikerjain Bensin Bensin gak selama ini Yang biasa lah Kalau dibuat video itu Pasti ada aja Masalahnya Ini kotor seperti ini Ini kita penuhin aja Setelah ini Kita jepit lagi Atau mau pakai bensin di luar kendaraan ini juga bisa ya bro ya Tidak harus pakai yang di dalam mobil atau di kendaraan ini bisa pakai bensin bahan bakar di luar Oke kita lanjut lagi Masih sama kita semprot dari outnya ini Seperti ini Nah kotornya kan Nah kan Kita semprot Atau perlu kita ketok-ketok dulu ini Biar bercampur ya Biar Apa ya Biar apa enggak Biar kotorannya terkeluar semua lah Jadi kita kocok-kocok seperti ini Atau cara teman-teman yang lain bisa diketok-ketok ininya Cuma saya enggak perlu seperti itu Kita goyang-goyang aja Baru kita buang seperti ini Nah Kotorannya Estimewa Ini kita semprot Sama saja caranya dengan sebelumnya ya Nah Kotorannya Nah Memang sih enggak se Aduh Memang sih enggak sebagus kita ganti baru ya Memang alangkah baiknya diganti yang baru Tetap lebih efektif kita ganti satu set Daripada kita bersihkan Cuma kembali lagi ke teman-teman Oke Kita lakukan berulang-ulang kali Sampai ini nanti bersih Oke Ini sudah mulai bersih Sepertinya ini yang terakhir Ini Cuma memang masih agak keruh bro Ya Pokoknya lakukan berulang-ulang Sampai terasa Agak bening untuk Outputnya Untuk keluar bahan bakarnya ini Ya kan Ini sudah berulang-ulang kali bro Ini Ini Saya rasa sih sudah cukup Kalau teman-teman masih kurang puas Bisa dilakukan berulang-ulang kali Seperti cara yang sebelumnya Oke Sekarang kita coba rakit Yes Oke Sekarang kita rakit ke tendaraannya Cara merakitnya kembalikan dari Pembengkaran ya bro Seperti ini Seperti ini Ini Bisa teman-teman lakukan Dengan cara sendiri Kalau cara kita sih Kalau cara kita sih Seperti ini Kita masukin dulu Untuk pipa yang ini Karena ini agak susah Pipa yang ini Saya masukin dulu Seperti itu Baru kita buka ini Untuk penjepitnya Ini kita baut Yang ini kita biarkan saja dulu Yang ini Biar ngalir Untuk keluar bakarnya Biar bersih ya Oke Kita baut Sudah mulai bersih ya Tapi masih kerul ya Nah itu bersih Sudah Oke Kita Kita pasang Untuk pipanya Nanti kita buang dari depan Untuk sisa-sisa Kotorannya Oke Kita rakit dulu Ini memang Agak susah-susah Gimana Gak segampang Yang kita lihat Sebenarnya Kita kencangkan dulu Oke Nah ini Kita masukkan Kembali Masih dari sini Ini kita rapikan ya Kita masukin Nah seperti ini Seperti ini Kita rapikan Baru yang satunya Gini man Buat kelihatan Ini kita masukin Seperti ini Kita pasang Kita pasang klaimnya Seperti biasa Kita rapikan Pakai potol Kita pakai potol kosong Seperti ini Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kondisi bahan bakarnya Sampai nanti Bening ya Kita hidupkan Kita alirkan bahan bakarnya Sampai nanti Ngalirnya bening Biar gak kembali lagi Biar gak kembali lagi Ketengki ya Untuk kotorannya Ini Gimana Kita on kan Kita lihat bahan bakarnya Seperti apa Bro Yo Nah Ini bening Karena itu masih sisanya Coba lagi Nah itu keruh kan Keruh Lagi Kita lakukan Sampai bening ya Bro ya Nah Mulai bening Coba lagi Nah Ini sudah bening nih Oke Kita cek tekanannya Man Coba Apa ada perubahan Apa makin kencang Atau bagaimana Coba Man Coba lagi Coba lagi Wow Coba lagi Oke Masih sama Seperti yang tadi Bro Berarti ini Pompanya yang Sudah mulai menurun Jadi kalau Mau kencang Lebih kencang lagi Ya harus ganti pompa Atau coba Diversihkan dulu Di pompanya ya Karena di pompanya Sana masih ada Filter sih Untuk Menyaring Kotoran Cuma disana Filternya filter kasar Bro Jadi ya Kalau mau betul-betul Kencang Kita harus ganti pompa Cuma Kayak gini tadi Ini masih tembus ya Untuk di jempol kita Dia masih tembus Bisa Masih bisa Nembus jempol kita Ini masih baik Sebenarnya Masih tidak terasa Ke kendaraannya Ini pasti Di kendaraannya Masih tidak terasa Keluhannya Karena tekanannya Masih Mampu Nembus Jempol kita Oke Ini kita lihat Untuk bahan bakarnya Kotor kan Ini Sisa-sisa kotoran Dari filternya tadi ya Oke Seperti ini Oke Sekarang kita rakit kembali Kita rapikan kembali Untuk tipanya Kita pasang Klemnya Tidak kelihatan Kita rapikan Oke Seperti itu Ini juga Kita rapikan kembali Oke man Sudah Hidupkan untuk mesinnya Oke Ini aja ya bro Tutorial kita Cara membersihkan Filter Bensin Untuk R3 Lama Seperti itu caranya Cuma Alangkah baiknya Kita tidak Merekomendasikan Untuk membersihkan Dengan cara ini Kita tetap Merekomendasikan Ganti yang baru ya bro Untuk filternya Tapi kalau tidak Memungkinkan Ya tidak apa-apa Alternatifnya Ya kita Bersihkan Untuk Filter Bensinnya Oke Saya akhiri Tutorial kita Cara membersihkan Filter Bensin Untuk R3 Lama Oke Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Jadi ajuan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa